Ya sementara itu rangkaian acara pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap dengan Erina Gudono dimulai. Rangkaian diawali dengan pengajian yang digelar di rumah calon mempelai wanita di Kabupaten Sleman. Macara pengajian tersebut digelar semangat Al-Quran atau tradisi membaca dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Pihak keluarga mengundang sejumlah santri dari pondok pesantren serta para tetangga dan kerabat dekat keluarga mempelai. Tampak calon mempelai wanita Erina Gudono duduk di abit oleh sang ibu Sofiatun Gudono dan kakaknya Ellen Gudono. Erina nampak anggun mengenakan pakaian berwarna abu muda lengkap dengan kain penutup kepala berwarna senada. Menurut Muhaimin, pak denya Erina yang mewakil keluarga, kataman 30 juz Al-Quran dilakukan oleh 15 tim yang masing-masing menghatamkan dua juz. Dalam pengajian tersebut juga disiapkan air yang akan digunakan dalam prosesi siraman. Pihak keluarga berharap dengan pengajian tersebut seluruh rangkaian prosesi pernikahan Kaisang dan Erina bisa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Terima kasih telah menonton!